Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara muslimin dan muslimah Berikut ini adalah kisah asal penciptaan Nabi Adam alaihi salam dan jin Namun sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar terus mendapat kisah-kisah Islam menarik lainnya Juga like dan share jika video ini bermanfaat Suatu hari Allah mengatakan pada malaikat dan seluruh penghuni surga Bahwa dia akan menciptakan seorang manusia Manusia itu dinamakan dengan Adam Allah menciptakannya dari tanah liat kering Tanah liat itu berasal dari lumpur hitam yang dibentuk menjadi seperti bentuk manusia sekarang Jauh sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam Allah telah lebih dahulu menciptakan jin Allah menciptakan jin dari api yang membara Setelah Allah menghidupkan Nabi Adam alaihi salam Allah memerintahkan malaikat dan jin untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam Malaikat dan jin pun bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam Kecuali iblis Iblis adalah satu golongan dari jin Iblis merasa dirinya lebih baik dari Nabi Adam alaihi salam Ia diciptakan dari api Sedangkan Nabi Adam alaihi salam diciptakan dari tanah Ia merasa lebih terhormat dari Nabi Adam alaihi salam Allah murka dengan sikap iblis ini Allah melaknat iblis dan mengutuknya Allah mengusir iblis dari surga Iblis pun minta penangguhan kepada Allah Agar ia diizinkan menyesatkan anak keturunan Nabi Adam alaihi salam Hingga kiamat kelak Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan iblis Dan menangguhkan hukuman bagi iblis hingga kiamat kelak Kesesatan iblis akan terus berlangsung selama hidup di bumi hingga kiamat Iblis memutuskan akan menyesatkan anak keturunan Nabi Adam alaihi salam hingga kiamat Kecuali hamba Allah yang ikhlas beriman kepada Allah Kelak, iblis, setan-setan dan para pengikutnya akan dilemparkan ke neraka jahannam Kisah tersebut tertera di dalam Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 27 sampai dengan 44 Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat Sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya Dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya Maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama Kecuali iblis Ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu Dia Allah berfirman Wahi iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka? Ia iblis berkata Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk Dia Allah berfirman Kalau begitu, keluarlah dari surga Karena sesungguhnya kamu terkutuk Dan sesungguhnya, kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat Ia iblis berkata Ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan Allah berfirman Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan atau kiamat Ia iblis berkata Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat Aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka Dia Allah berfirman Ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku Kecuali mereka yang mengikutimu Yaitu orang yang sesat Dan sungguh, Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya Jahanam itu mempunyai tujuh pintu Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka Wallahu'alam bissoab Demikianlah dari kami Semoga bisa bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua Amin Dan jangan lupa subscribe ya Agar kami semangat membuat video-video lainnya